Pemirsa Dewan Persatuan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DPWP 3 Provinsi Jambi memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini meneladani sifat-sifat Rasulullah dan kegiatan yang diinisiasi oleh Ketua DPWP 3 Provinsi Jambi Muhammad Fadil Arif ini juga dikelar dengan pemberian santunan kepada anak yatim biato. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah diperingati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak umat muslim yang memperingatinya sebagai wujud rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demikian juga dengan kader P3 Jambi yang harus bisa meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari apalagi P3 sebagai partai yang berasaskan Islam. Hal tersebut disampaikan Ketua DPWP 3 Provinsi Jambi Muhammad Fadil Arif. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad bersama dengan segenap pengurus DPWP 3 dengan mengusung tema mengikuti tauladan Rasulullah Muhammad SAW arah jalan pulang menuju Kaabah pada Rabu 12 Oktober 2022. Kegiatan yang berlangsung di Aulah Hijau DPWP 3 ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah maulid dan doa oleh Ustadz Ridwan Jalil. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian bingkisan untuk anak yatim biatu dari empat yayasan yang hadir dalam acara tersebut. Fadil memberikan bantuan berupa peralatan sekolah yakni tas untuk 100 anak, bantuan beras dan santunan kepada yayasan yang diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris dan Bendahara DPWP 3 Jambi Adriel Alvani bersama dengan Hurmin. Momentum peringatan maulid Nabi ini juga sebagai bentuk kepedulian dan komitmen DPWP 3 Provinsi Jambi hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Saling berbagi khususnya adalah membahagiakan anak-anak yatim yang merupakan amanah dari Rasulullah.